Seorang pria di Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Sebelum perbuatan nekat itu dilakukan, korban sempat terlibat cekcok dan membakar istrinya. Warga Komplek Karya Indah 3, Blok A, Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, digemparkan dengan sesosok pria gantung diri di rumahnya sekitar pukul 5 setelah pagi 6 Agustus. Sebelum nekat gantung diri, pria berinisial S itu sempat terlibat cekcok dan membakar istrinya berinisial WA. Warga yang tinggal tak jauh dari tempat kejadian langsung menolong WA dan membawanya ke rumah sakit Anton Sujarwo Pontianak. Sementara pelaku S menutup pintu dan mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Pada saat kami melakukan olah TKP selanjutnya, kami dapat informasi bahwa di dalam rumah juga ditemukan seorang laki-laki dalam keadaan tergantung di ruang tamu. Untuk yang tergantung inisial WA, yang meninggal, yang terbakar inisial WA dalam keadaan terbakar dan saat ini sudah kami evakuasi oleh Polres Kuburaya, saat ini dirawat di ICU Rumah Sakit Anton Sujarwo Pontianak. Dan yang kita temukan dalam keadaan gantung diri dengan inisial S, saat ini sudah kita serahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan proses selanjutnya. Saat ini Polres Kuburaya membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara korban WA masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit.